Yo, welcome back di channel kita Hari ini gue bakal nge-review OPPO A5S Sorry, gue udah agak jarang upload video Karena belakangan masih agak sibuk ya Banyak kerjaan Jadi gue belum sempet untuk nge-review HP-HP ini Gue punya OPPO A5S Ini HP sekarang harganya sekitar 1.400.000 Bekasnya Ini kita lihat langsung speknya disini OPPO A5S ini yang gue pake sekarang untuk nge-review Ini RAM-nya 3GB ya guys Jadi baterai lumayan gede ini ada 4.200 Jadi tuh kategori HP kayak gini Baterai 4.200 kayaknya mantep ya buat nge-game Tapi kita gak tau kita coba bakal main di full game ya Full game di Free Fire Kita lihat disini Dia mau sepakai IPS Jadi Corning-corning Aglisting aja udah lumayan kuat ya Ya untuk HP seumpuran ini Lumayan lah Dia pake Mediatek 6765 Jadi setara dengan Snapdragon yang seri 4 gitu lah Oke ini ada Octa Coda Oke oke Kita skip aja deh ya Nah gue disini gak mau nge-review handphone Jadi Oh iya Nambahan sedikit buat kalian yang mau beli handphone OPPO Second Gue saranin kalo lo mau beli HP secondnya lo tekan bintang pagar 808 Nah Karena gue gak mau ngetesnya satu persatu 807 pager 2 kode pas Dia ini udah otomatis Oke pas Oke udah pas Kita skip aja guys Ini bagian Nge-review kayaknya gak terlalu penting Jadi buat kalian itu Kalo mau beli HP OPPO Second itu Factory testnya ada di bintang pagar Bintang pagar 807 pager Oke kalo kalian mau 11808 pager Ini kalian bisa tes Satu persatu Termasuk screennya Oke Jadi disini udah lengkap banget Jadi kalo misalnya Kalian beli OPPO A5S Takut itu HP udah pernah bongkar atau enggak Nih Kalian tekan aja touch screen auto test Ini jangan disentuh Kalo emang ini HP udah pernah kena bongkar Ini langsung fail Nggak bakalan sukses Ya ini kita lihat Pas Oke Itu artinya Ini HP masih original Nggak pernah dibongkar Oke lah Segitu aja dari gue bakal nge-review dari speknya Kita langsung masuk ke game Free Fire Oke Ini gue gak tau Bakalan lancar atau nge-lag Cuman Dari beberapa review Katanya sih OPPO A5S ini dia setara dengan Realme 2 Sama ya Sebenernya sama sih Speknya sama banget Cuman beda merek aja Tapi ya OPPO sama Realme Vivo Masih satu ini ya Masih satu perusahaan Ya oke Kita bakal masuk ke Free Fire Sudah selesai Sudah gak bisa lagi Karena gue sudah semalam Sudah report ke bagian Garena Gue udah bilang ke Coolgar Gue udah bilang ke Coolgar juga Sebenernya ini Gue bakal deketin Tuh Kayak ada sedikit Patah-patah ya Gue gak tau Kita coba untuk main Disini gue udah set di fps tinggi Oke Kita coba start Ya mungkin video hari ini Mungkin agak lebih lama Dibanding yang sebelum-sebelumnya Ini gue bakal nge-review Secara full game Karena Gak ada beberapa komentar Yang sebelumnya gue sembunyiin Mereka minta Gue nge-reviewnya Sampai full game Oke guys Kita gedein suaranya Oke Setelah ini Gue bakal upload video Tips and tricknya Jadi buat kalian Yang penasaran Gimana sih Auto headshot Segala macam Sebenernya Sensitifitas itu Kurang Terlalu berpengaruh Ya menurut gue Tapi ya Tergantung HPnya Lo pake HP jenis apa Karena gue sebelumnya Ada pernah bilang Sensitifitas itu Berpengaruh Dari Jenis handphone nya Tapi gue emang udah biasa Disensitif 90 Yuk kita coba aja Langsung Ya masuk langsung Masuk kebaca Harinya cuman ya Mungkin Baga-gaga telat Kita bakal coba main Sampai bener-bener full game Jadi kita gak bakal keluar Di tengah permainan Ya disini Kita lihat aja Agak ngelag ini Oppo A5s Ya Tadak ngelag sih Jadi Malahan gue Lebih Apa ya Lebih Lebih Ini lebih lancar Pake Xiaomi Redmi 5A Yang pernah gue review Sebelum Agak patah-patah Gini Tapi gue gak tau Karena kita belum coba Untuk perang Kita lihat Berhubung karena gue juga gak pake handset Jadi Suaranya juga gak Ini ya Suara step motion juga gue gak bisa denger Jadi mungkin permainan gue gak bisa maksimal Tapi nanti Gue bakalan upload Tips and trick full gamenya Sekalian Gue kasih tau gimana cara Main Oke Disini Lootingnya cukup cepet ya Eh Tapi gue lupa matikan auto loadnya Ntar Coba matikan auto loadnya Ya ini Kalau misalnya tekan Menu pengaturan itu Emang agak-agak Loot gitu sih Auto pickup Gue gak gak tau nih Auto pickup ini Sebenernya garena Gak terlalu penting ya Buat Buat begini Karena Menurut gue Yang namanya Free Fire ini Setiap item itu Berbeda Mungkin Jadi gak Gak kayak Di PUBG Jadi Oke Langsung kita disini Kita lihat cukup lancar ya Sejauh ini Cukup ringan Cuman Tadi dari awal Di pesawat Kira ada patah-patah gitu nih Kok Kayaknya Ada musuh Kita juga belum pegang senjata Tapi gimana ya Ntar aja guys Kita coba perang Oke Di atas sana Eh ini gak ada item Ini PSS ini Kalau pakai item Sakit banget Dia karena bakalan Ngesplay terus Walaupun lo udah gak akan Nembak Damagenya jalan terus Oke Ini belum Belum Nama senjata Dekat ini Oke Oke Kelarap Kelihatan jelas ya Karena Sini Maksudnya Emang Enggak kelihatan Sih gimana Tadi Jadi Gue udah dengerin Step yang ada Di atas Gue Coba kita aja Tapi emang Susah banget ya Nyari Senjata-senjata deket Ini Nggak Gue mau ngasih Lihat ke kalian Ini HP Kalau main Dari jarak Deket Malik apa Enggak Gitu Kita Masih Lihat Jadi Karena Masih Cukup Lancar Sejauhnya Dan Ketika Ada yang Mati Seperti Barusan Itu Ada Kayak Ada Lag Gitu Sih Gimana Kurang 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 Recommended Sih Ini HP Buat main FF Cuman Kalau kalian punya HP ini Maksimalin Mungkin bisa Pake Graphic Standart Kalau Gue sih Tidak Bisa Mengerap Standart Kena Am Kayak Gitu Jadi Lebih enak Itu Main Oke Didepan Ada Mosho Kamu Lihat Ini Mana Sini Untuk Kalian Itu Demiknya Spray Terus Jadi Mungkin Kalian Sudah Pasti Tahu Kita Coba Deketin Dia Apa Yang Ambil Pulsor Gancur Dia Masih Di Atas Oke Ini Ada Yang Berkol Yang Pering Gue Mana Di Mana Ini Guys Ada Suara Mobil Guys Aduh Tembalkan Guys Udah Gara Nyariin Mobil Itu Oke Kita Seperti Nggak Penjauhan Tangan Gue Bikin Scoop Jadi Enggak Ketekan Gue Ketekan Nekan Tombol Scoop Jadi Kita Coba Gedein Kena Gue Biasa Nekan Scoop Disini Oke Cukup Lancar Jauh Nah Misalnya Ini Gue Cuma Pake Paloma Cuma 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 Semperin Ini Gue Salah Salah Pilih Ini Nekan Cuma Cukup Cukup Lancar Ya Masih Cukup Lancar Cuma Cuma medkit Bentar Ini Tuh Aku Ambilin toxic Cukup Tuh Nummer naikin ya cuman dia kayak ngejatuhin ngejatuhin apa yang namanya kayak senjata pokoknya ngejatuhin lootingan lumayan bagus ya lootingan lootingan dari situ ya nggak terlalu bagus tapi lumayan baguslah daripada lo ngeluting ke rumah-rumah gitu tapi udah diambilin isinya masih tinggal lima belas tapi masih zona pertama sudah 14 menit tadi baterai 62 ini tinggal 59 berartinya sama 9662 nanti sekitar 3% ya 3% selama 15 menit cukup oke lah karena gua sendiri pakai Samsung S9 plus itu 10 menit menit itu ois 10 menit itu mengurangi baterai sekitar eh untang-tentang depan ada masuk Hai dia kayaknya ngancur kita oke Hai meseja lari ke kanan dia tahu pergerakan gua ke arah mana ini coba sabar lo ya kalau nggak biasa nih tombol hutnya nih jadi kayak enggak enggak kepencet aja ya itu RC mendekat artinya enak itu dimusulkan kepanjang gimana yang usulnya eh ada musuh lain dekat sini koneksi dari atas jadi gampang banget nge-shotin gua nih kenapa gua meis depan gua kalau kalian pengguna mp40 tips dari gua jangan display mp40 ya ya sepaling nggak loke dia setengah..lla setengah magazine oh...oh..uh...oh.....oh...oh....oh..... aparäan setengah karena gue selalu pakai setengah ya jadi gak perlu display terlalu banyak karena ketika lo pakai MP40 lo ngesplai terlalu banyak itu cuman buang-buang peluru aja sih karena damage nya gak bakalan masuk mau tau nih kalian lebih sering main tidur atau ambil duduk tulis dong di komentar karena gue main ini biasanya main sambil tidur jadi ketika duduk kayak gini jujur tanganku segel lebih enakan sambil tiduran sayang banget ya ini gue udah gak bisa nge-review handphone ini sekalian pakai bug yang semalam karena emang udah di fix dan itu juga mengkhawatirkan ya karena lo bakal capek main ketemu sama orang-orang yang begitu di depan gue tapi gue gak gak tau ya gak render posisinya dimana dan peluru SMG gue juga udah habis guys gue pake apa ya kurang begini nge-review nah nge-review peluru gue cuman satu kali ini kalau satu kali reload lagi nih bahaya banget mana sih musuhnya oh itu di atas tuh oke kurang efek ya karena cuman 50 damage masuknya susah banget nih gak gak punya SMG lagi kalau gameplay nanti kita bakal nge-review game tuh langsung record ya jadi gue gak bakal nge-review dari handphone gini tapi langsung dari game gak bakal record kalian ngasih tips and trick aduh parah banget nih guys gara-gara corona kerjaan gue keganggu banget nih buat kalian semenjak corona kayaknya makin pro ya main bisa tiap hari main gitu berapa minggu kan libur sekolah kali aja jadi pro player ya tangan gue udah mulai pegel nih guys karena panas ya sebenernya kan dalam studio yang gue pegang ini lampunya juga lumayan panas jadi yang udah lah aku pake AWM wah parah ini gue gak punya SMG bener jadi ketika gue ketemu mu sejarah deket udah sih gue bakalan display sama dia kayaknya oke eh gimana tuh apa itu anjing dia tau pergerakan gue kayaknya dia ke kiri aku bakal ketemu sama dia disini kok dia ngelag ya wah anjing wah parah banget anjir ngelagnya wah parah sih ngelag musuhnya itu parah banget ngelagnya ya Allah gue ngespray dia udah parah banget tadi masa gue harus pake ini sih shotgun gue jujur nih bro gue gak bisa pake shotgun mungkin lo yang ada disini ini padaku ya pake shotgun anjing 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 parah banget shotgun semua mana gue mau pake gue pakenya shotgun co gak bisa kayaknya gak bakalan doyah ini tapi aku coba dulu eh seluruh guys ah kalah gue anjing darahnya sekarat itu oke lah kekian dari gue lumayan panas ini udah HP nya ya tapi gak panas banget anget ya anget kalau baterai tadi kita ini udah setengah jam 22 menit 36 57 dari 62 sekitar 5% jadi untuk Oppo A5s ini dalam 1 mat lo bisa ngabisin sekitar 5% baterai artinya kalau lo main 10 mat itu cuma setengahnya doang dari full dan gue rasa kalau lo main dari 10 mat itu bakalan bosen banget tapi ya kalau lo emang gamer sejati ya mungkin lo bakal main sampai habis baterai cuma kalau gue pribadi sih main sampai 10 mat itu beneran capek dan Oppo A5s ini kesimpulannya baterainya awet banget eh kok gue setet ya baterainya awet banget kamera oke suara mantep dan ketika ketemu musuh gak terlalu ngelag ya maksudnya gak patah-patah gitu gak nge-freeze ketika ada musuh tapi ini HP ketika lo baru turun dari pesawat itu kayak ada kayak beberapa frame patah itu aja jadi kesimpulan dari gue kalau lo masih mau memakai Oppo A5s nge-game ya masih dimaklumin masih cukup ya kalau dibilang cukup enak sih enggak tapi ya masih cukup lah kategorinya kalau untuk dimainin game FF oke sejauh ini itu dulu review dari gue dari Oppo A5s thank you yang udah nonton dan jangan lupa guys di komentari kalau ada yang salah thank you terima kasih